Istri saya ngamuk-ngamuk di rumah, segala dipecahin, lemari kaca dipecahin Istri saya yang pecahin Istri bapak macam pecahin alat rumah, piring lemari terus Iya, lemari apa aja yang ada dipecahin, ngamuk istri saya pak Terus sekarang kemana istrinya? Istrinya? Tahu sekarang kemana Pokoknya minta tolong, bagaimana caranya Bapak nyamperin saya kesini, itu pengen minta tolong karena istrinya ngamuk Iya, pokoknya tolong kik, tolong Itu ngamuk-ngamuknya baru kali ini apa? Udah dari kemarin-kemarin Iya baru ini ngamuk-ngamuknya kik Bapak punya istri? Iya Saya kira bapak gak punya istri, ini saya lagi nyari kuburan mayat yang mati malam selasa keliwon Untuk penyembuhan anak bapak, Bang Roni Terus gampang itu mah kik, pokoknya yang penting mah istri bapak dulu aja Tolong saya dulu aja pak, kik Itu ngamuknya kayak gimana pak? Maksudnya marah kenapa apa gimana? Pokoknya bapak gak tau, tiba-tiba aja begitu istri saya, istri bapak Coba bapak pakai ini, saya kan lab tadi pak, nyari kuburan yang mayat orang meninggal malam selasa keliwon Kan syarat dari Mbah Wiro untuk penyembuhan Roni, itu nyari mayat yang meninggal malam selasa keliwon Saya ini lagi manto-manto kuburan ini Gampang itu mah kik, yang penting mah sekarang kik, tolong aja bapak kik Tolong pokoknya kik sekarang Saya bisa apa, istri bapak kan, ya bapak kan suaminya pasti udah pernah kayak gitu, cuma biasa pak Enggak, enggak, baru kali ini pokoknya Baru kali ini kik Ya anehnya kenapa, istri marah mah wajar loh Iya kalau marah-marah biasa di wajar, ini mah gak sewajarnya kik Tau ada apa ini mah kik, pokoknya tolong aja kik sekarang kik Kan mecahin piring, wajar? Iya Lemari dipecahin Diangkat ke rumah Pokoknya alat-alat rumah semua dipecah-pecahin Lemari keangkat Iya keangkat lemari Inna lillahi wa inna illallah Tolong punya kik, tolong Sekarang pergi juga Pergi gak ada di rumah sekarang Astaghfirullahaladzim Terus kita nyari kesembuhan syarat untuk bang Roni dulu apa istri bapak ini Pokoknya sekarang istri bapak aja dulu selamatin Sebelum jauh dia larinya Saya juga Itu santri-santri saya Neng intan, neng ririn, neng anggi juga di hutan Takutnya kenapa-napa lagi ini Segampang itu mah kik, pokoknya tolong aja kik sekarang kik Coba-coba kita duduk dulu bapak ya Coba-coba ini Maksudnya gimana ini bapak ini datang Bapak tau saya disini dari mana? Pokoknya bapak kesini Pokoknya pasti aki ada disini Iya Suara burung hantu Masalah istri bapak Kan bapak yang tau permasalahannya Iya Maksudnya dia omongin lah baik-baik Pokoknya ini mah kik Gak bisa diomongin baik-baik ini mah Pokoknya bapak juga aneh Baru kali ini Kalau marah-marah Biasanya udah wajar lah Suami istri itu marah-marah Ini mah bukan sewajaran ini mah kik Terus Mbah Karman manggil saya Ini mau ngapain? Tolong apa? Pokoknya tolong aja Supaya istri abah ini Sadar Iya sekarang istrinya juga gak ada Kemana perginya coba terakhir pergi kemana? Pokoknya Bawa baju gak pulang perginya itu? Enggak pokoknya Pokoknya Bapak Bapak Pokoknya nyerian sama Aki aja Aki yang lebih tau Aki Aki kan sakti Aki Lebih tau Keberadaan Istri saya sama anak saya Panjang itu untuk cari tau Bang Roni Gimana Bang Roni? Bang Roni juga dibawa Sama istri bapak Sama istri bapak Tapi belum sehat belum? Belum Tau ada apa ini kik? Yang jelas Bapak kesini itu karena Istri itu kabur Kabur Makanya Bapak minta tolong sama Aki Kabur kemana ya? Mungkin ke rumah ibunya Tau Pokoknya gini aja kik Pokoknya minta tolong sama Aki Bagaimana Supaya Istri saya Tau dimana adanya Gitu Ya Saya Coba Terawang dulu aja kali ya Ya kik minta tolong aja kik Cuman namanya Terawangan saya pak Kadang-kadang menyasar terus Terawangan saya Ya mudah-mudahan ini pak kik Ada berkanya ini Mudah-mudahan aja ini Ada pitulungnya Ini pak kik Terawangan saya ini jarang berhasil Nyasar terus Nyasar kejanda Segala macem Sebenarnya saya butuh Kertas putih pak Kertas putih sama pulpen Coba saya mau nulis di tanah dulu pak ya Sebentar pak ya 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 Ini mohon maaf saya bukan pamer kekuatan pak ya Ya Nanti bapak akan melihat istri bapak disini Ya Ya Nanti ceritain aja Apa yang bapak lihat disini Kemungkinan Ya istri bapak ya Disitu gitu Bapak fokus kesini Mohon maaf saya tepak dulu ya Ya Pegang matanya pakai jempol pak Dua-duanya Ya Mata bapak pegang pakai jempol Nah begitu Tahan dulu ya Ya Tahan dulu pak Bismillah 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 hati-hati kameramen ada di atas itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad udah hilang ya pedangkan mata aja tutup pak oke nama istrinya siapa? ibu Tini ibu Tini min arba'ati jihatin jakarin wa unsabang idin awqaribin ila hazi buka makan bi barokati Haji wa biawni lahitawawadu aina matakunu iya'ati jasadi ibu Tini bibarokati Haji min arba'ati jihatin jakarin wa unsub baida'u ghoribin hajihil makan buka Buka Coba Udah kelihatan Muka istri udah kelihatan belum disini Oh ada itu Posisinya di hutan atau di rumah Posisinya di rumah Tapi rumah itu banyak tengkorak Banyak apa aja Di dalam rumah itu Ini bukan rumah Bapak Bukan Oke bener Ada apa lagi di dalam rumahnya Di rumah itu ada perabotan-perabotan Kayak apa itulah Pusaka-pusaka Pusaka-pusaka itu ya Pusaka-pusaka keris Apa itu Banyak disitu Ki Kelihat juga Roni Roni juga ada disitu Ki Cuman Bapak pasti gak tau itu rumah siapa Belum 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 kelihatan Di rumah siapa Belum tau itu rumah siapa Bener Pak Ibu Tini Istri Bapak itu ada di dalam rumah Ya Amabang Roni Cuman rumahnya ini saya juga gak Keterawang ini rumah siapa Karena Isi rumah itu Cuman ada Ibu Tini Dan Abang Roni Istri dan anak Bapak doang Cuman itu rumah bukan rumah Bapak Bener Bener bukan Akur berarti ya Kita harus segera kesana Pak Ini genting Saya juga gak tau Cuman Bapak ini mau Kebuka aja mata batinnya begini Iya Tapi Pak Kalau ngeliat perempuan Pak Kelihatan dalamannya Pak Kalau gak ditutup lagi mata batinnya Enggak udah tutup aja dulu Tutup aja dulu Aku mau dibuka aja Buka Tutup aja dulu Tutup aja dulu Tutup aja dulu Kalau dibuka aja Bapak Ngeliat perempuan lewat Kelihatan dalamannya Warnanya Bentuknya Punya perempuan Mau Enggak tutup aja dulu Bisa liat Enggak Gelap Gelap Oke Tanah Iya tanah Sama genteng Sama genteng Oke Ladi tutup Bentar Pak Bentar Pak Aroh ya Allah Untuk membuka mata batin menerawang Capek Pak Sebenarnya Pak Kelihatan sama mudah saya Cuman ya Allah Itu menguras energi yang banyak Rokok habis lagi Berarti kita kejar istri dulu ya Iya Kebetulan juga ada anak Lebih cepat lebih bagus Terus teman-teman saya Iya biarkan aja itu Yang penting Mak Selamatin aja Istri Bapak sama anak Bapak Selamatin anak istri Bapak dulu ya Iya Ya udah mudah-mudahan Sebelum jauh Belum jauh ya Oke mudah-mudahan Neng Intan Neng Argi Neng Ririn Baik-baik aja Berarti syarat dari Mbah Wiro Udah kita lupakan dulu aja ya Iya Iya Bapak di rumah juga gak punya nasi Ya Ya Itu saya gak ada bagaimana Saya jalan juga Bapak juga ya sama lah Tapi ngomong-ngomong istri Bapak itu Baru kali itu ya Ya baru kali ini ya Kalau marah-marah Biasakan Udah sewajaran lah Suami istri itu Marah-marah Ya masalah ekonomi Ya masalah apa Udah biasa Tapi ini mah Luar biasa ini mah Marah-marahnya Gak sewajarnya lah Gitu Namuk-namuk Lemari aja Sampai keangkat Itu Bapak herannya disitu Tahu ada apa ini Tapi Pak Saya Gak bisa Bantuin Pak Itu kan istri Bapak Iya emang istri Bapak Tapi Bapak minta tolong Sama Aki Soalnya Aki Tuh kan Bapak udah tau Aki itu orang sakti Bapak juga kan udah pernah Sama Aki Makanya Bapak minta tolong Sama Aki Pasti Aki bisa Pak Gak ada yang sakti Kecuali Kera 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 sakti Gak ada yang sempurna Kecuali rok Rokosem Gak ada yang jago Kecuali ay Ayam Ayam Jago Ngebrusut Tapi Mudah-mudahan aja Atas izin Allah SWT Iya Karena dalam keterangannya Juga disebutkan Waya juju Fihak kihi Aja Wajala Fi'lun Kulu Mumkini Watar kihi Kimerton kuat ya Cuman Kelantara Sariat aja Yang menentukan Allah Allah itu Fi'lun Kulu Mumkini Watar kihi Emang dirumah Situ istrinya Cuman rumahnya ini Banyak 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 Tengkorak Tengkorak Banyak Krik Krik Kriah Tau rumah Siapa Itu Bapak juga Belum Tau Mudah-mudahan Kita bisa Bawa istri Bapak Pulang Sama Bang Ruda Minta Tolong Aja Itu Supaya Bisa Ngubur Kembali Tahan Sebentar Alhamdulillah Kita sudah Dibantukan rumah Oleh Sohibul Ijabah Sohibul Ijazah Kita sekarang Sudah Di depan Rumahnya Cuman kita Tidak tahu Ini rumah Siapa Yang Jelas Kita harus Bersihkan Dulu Pagar Gergo Ini rumah Ini Ada Burung Hantu Juga Saya Menyangka Ini Seperti Di Terawang Ini Rumah Ini Tidak Salah Ini Cacat 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 Persis Yang Bapak Lihat Tadi Ketika Saya Buka Ini Persis Ini Rumah Tidak Salah Lagi Rumah Coba Bapak Masuk Bisa Nggak Dagedor Aja Kenapa Ada Yang Ini Pak Gak Bisa Masuk 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 Doang Ini Kita Bersihin Dulu Bismillah 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 Bapak bisa lihat Oh iya Apalah Saya maksud saya bukan burung hantu, emang burung hantu ada, cuma disitu ada para tengkorak, ada poggergok, kita hilangin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebahaya itu. Sepenuh bawahnya kalau kelima Allah. Allah wakbar. Disini pak, satu lagi pak. Bisa lihat? Ya, sama kayak tadi pak. Sama ya. Baca salwata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik. 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 Bagaimana Ki? Beres. Bagaimana-baga bersih. Ini rumah angker amat. kelihatannya angker kaya sebentar sepertinya ini rumah Mbah Wiro iya ini iya Mbah Wiro coba yuk kita masuk coba dulu kakir dulu bapak dulu bismillah bisa kakir bisa ya Alhamdulillah numpuh untung untung saya tadi kayaknya ini Assalamualaikum semangat amat pak mau ketemu istri Assalamualaikum enggak ada orang ya pak tahu ada Assalamualaikum semangat amat ketemu istrinya anak Marni bapak itu Rony kenapa kamu ada disini eh Rony ini bapak ini bapak ini bapak Rony kamu ngapain ada disini ha ayo pulang bapak ayo ngapain ada disini bang Rony istighfar istighfar bang Rony ini ini bapak bang Rony maksudnya ini sama bang Rony nggak ada hubungan apa-apa tapi ini bapak inget nggak bang Rony ada saya kemarin di depan rumah inget nggak waktu sama saya di depan rumah ini bapak ini sudah kapan seperti ini pak itu sejak tadi aja sejak bapak laporan minta tolong sama aku itu tadi-tadinya begini emang sakit tapi nggak begini tadinya bang Rony di mana bang Rony rumah siapa ini rumah siapa ini rumah Mbah Wiro bener kenapa bisa disini di rumah Mbah Wiro ini kan bapak coba pak ajak maksudnya ajak masuk lah bapak masuk gitu Rony bapak mau masuk ya mau masuk bapak ya lagi pak lagi aja pakai coba Rony bapak ngusung-ngusung sebentar ya ini kenal nama saya Kim Ercan yang kemarin ngasih minum ke Rony gimana Ki terus gimana Ki ibu bang Rony ada disini ada istri bapak bener boleh saya masuk saya mau masuk ya enggak sebentar aja sebentar aja coba bapak rayu lagi ingat coba supaya ingat kalau ini bapak Rony ingat ini bapak Rony enggak ingat waktu nyawah bareng ambil kayu bakar bareng bapak Rony coba ingat waktu sama bapak ke sawah kemana ingat ke pasar ke sawah terus kita ngambil rumput buat kambing ingat enggak penting Rony Rony ingat bapak bagaimana aki aja bagaimana baiknya aja kasihan pasti badannya enggak apa-apa kalau badannya bisa disembuhkan lagi saya izin ya saya kebarukiah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Из Ex pilgrim Bismillah Allah 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 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kita mau diserang Pak Bapak hati-hati ya Iya Hati-hati juga Bismillahirrahmanirrahim 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 Pak Semakin saya serang ilmu dia semakin kuat Pak Ya bagaimana Aki aja tulisannya Ini dalahnya hebat ilmunya ini Semakin disenang semakin kuat ya Terus aja ke biar Bismillahirrahmanirrahim Ya latif Ya latif Bismillahirrahmanirrahim 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 Pak, bercuma, semakin serang, semakin kuat dia Gue yang terus aja, Ki, biar saya sadar, Ki Masa Allah Rasul complerg Masa Allah Gesiruloh Gosok Muhammad Allah Salamook Hai 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 Sebenarnya Allah Ya 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 Kepala saya Ya 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 Hukbar Nggak bisa Pak Semakin diserang Dia Badannya hancur tapi kuat Coba Coba terus Terus Ki Kasian Pak badannya Pak Coba sekali lagi aja Ki Bapak bantu salawat ya 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 Allahumma Salih ala Sayyidina Muhammad Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad 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 Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Allahu Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Rabbi Fanfana Bi Bakatihim Wahdinnal Husna Bi Hurmatihim Rabbi Fanfana Bi Bakatihim Wahdinnal Husna Bi Hurmatihim H Uhhh Alhamdulillah Bila lagi Coba Pak bawa kesini Pak Bagi ibu ngapain ada di sini itu siapa itu istri saya istri justru itu bapak nanya sama ibu ngapain ibu ada di sini pokoknya ibu harus sekarang pulang ayo ayo ikut bapak sekarang pulang-pulang pokoknya bapak harus pulang sama ibu amai Roni saya mau ikut bapak bapak pulang disini sama Roni aja tadi gimana nih bu saya kenalin Bu ini siapa Bu saya temennya Pak Mbah Firman bapak-bapak teman Bapak enggak begini begini Bu Bu Ibu ini rumah siapa ini ini di rumah Mbah Wira tapi saya mau di sini saya nggak mau ikut-ikut bapak alasannya kenapa pengen di rumah Mbah Wiro saya tetap di sini saya lebih enak di sini anak saya juga di sini enggak saya enggak mau saya mau ikut Bapak lebih baik kita pulang aja bu enggak enggak saya enggak mau alasannya ajak temen bapak pulang pokoknya bapak nggak pulang sebelum bawa ibu ama Roni saya tetap nggak mau pulang saya tetap sama Roni di sini begini Bu ya ya Muhammad Bu ya bukannya saya ikut campur dulu ya eh gimana kalau saya minta waktu 10 menit ajak Bu kita apa nih pulang aja Pak bu aja begini pulang Pak iya bu ya bu saya mohon aku lagi simpan waktu ya Pak Iya saya juga kasihan Bu saya lebih kasihan mungkin Bu saya minta waktu 10 menit kita ngobrol di dalam setelah itu terserah ibu mau di sini ini apa mau pulang terserah ibu tapi 10 menit aja ya iya iya saya tahu ya 10 menit aja bu saya mohon ya 10 menit aja sambil saya bicara dengan ibu baik-baik tapi 10 menit aja ya Pak habis ini Bapak sama temannya langsung pulang soalnya enak sama tetangga juga ya ngobrolnya di dalam di dalam kemudian sabar ya iya iya mudah-mudahan apa yang cari-cari ibu Pak ya wajarlah Bu Bapak nyari ibu kan ibu itu isri Bapak ya buat apa Bapak cari-cari ibu lagi cari-cari Roni lagi ya kan ibu-ibu lagi sama Roni lagi Pak kok kok ibu ngomongnya begitu sih Bu masa ibu masa Bapak nggak butuh ibu-ibu nggak usah nggak usah Hai dengan bapak pulang aja bawa temennya pokoknya Bapak nggak pulang buku sebelum bapak pulang ibu ama Roni buat apa Pak saya pulang sama Bapak saya lebih enak disini sama Roni ini kan bukan rumah ibu rumah ibu kan disitu bu tapi saya lebih senang di sini Pak pokoknya ibu aku sekarang harus pulang pokoknya Bapak saya enggak senang Roni juga semakin menderita dengan penyakitnya ini ini saya disini aja sama Roni Bapak pulang aja banyak nggak bisa Bu Ibu harus ikut pulang sama Bapak mau pulang Pak Hai gimana buat temennya ibu bapak bawa teman ibu ya mohon maaf sebelumnya saya Kim Ercon dari rangkas bitung bu saya temannya Bapak ini Bapak ini nyusulin saya di tengah hutan Bu ibu katanya minta tolong Ibu ngamuk mecahin piring mecahin lemari bahkan lemari juga keangkat bener-bener itu semua karena salah kesalahan Bapak mau kesalahan saya Oke saya juga nggak memaksa Ibu untuk bercerita artinya gini Bu Ibu kenapa nggak mau pulang ada di sini pergi ke sini kenapa ini kan rumah Mbah Wiro iya tapi kan Bapak nggak mau nggak mau kasih ya apa yang saya mau Pak sedang anak anak saya disakit anak saya selama ini nggak sembuh-sembuh yang jangan Bapak aja nggak bisa kasih kebutuhan saya nah kebutuhan Roni buat sembuh jadi saya udah bisa menangkap Ibu ini pergi dari rumah karena banyak masalah ya Hai masalah kan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah tanpa harus pergi ke tempat ini Bu buat apa selama ini pengusaha musyawarah musyawarah tapi enggak ada hasilnya Pak enak saya enggak sembuh ini kan Bu Bapak juga lagi usaha Bu lagu nyari buat nafkah Ibu ama anak ini lagi usaha Bu Bapak enggak diam aja di rumah enggak Bu saya enggak butuh usaha Bapak saya mau hasilnya apa ya karena saya harus usaha dulu gini-gini Hai masalah intinya ada apa sih Bu masalahnya Bu saya bukannya saya mau ikut campur urusan Ibu yang bikin Ibu pergi dari rumah datang ke tempat Mbah Wiro ini banting-banting piring segala macem diacak-acak apa faktornya Bu masalahnya apa aja Bu semua kita selesaikan dengan cara musyawarah Pak ya bukan begitu Pak ya yang pertama masalahnya apa Bu masalahnya pertama anak saya sakit sedangkan saya nggak punya wabat berobat yang kedua buat makan aja saya susah Pak bapak-bapak enggak pernah makan saya nggak pernah kasih saya uang hidup ini butuh uang Pak buat makan butuh uang buat berobat butuh uang buat beli segala produk kebutuhan saya juga butuh uang selama ini Bapak enggak pernah kasih saya Pak ini Bu dulu kan Bapak lagi jaya-jayanya lagi jaya dukun kan hasilnya juga buat ibu-ibu udah ngerasain nikmatnya dari bapak penghasilan bapak Bu sekarang harus ibu itu harus sadar itu lagi Pak baru-baru terus sampai sekarang Bapak enggak mungkin Bu ngelakuin itu Bapak itu udah tobat udah Insya Bapak itu tenang hati Bapak sekarang ini biar Bapak hidup pas-pasan tapi apa pikiran Bapak itu sudah senang udah tenang nanti-nanti Pak yang penting sekarang kita punya uang Pak kita punya uang kita makan enak kita hidup enak kita Roni juga sehat pokoknya Bapak enggak mungkin Bu terjun sama yang dulu lagi pokoknya Bapak sekarang mau nyari kerjaan yang halal yang halal ibu tentu ada hasil seperti yang kemarin Pak ya kemarin kita hidup enak Pak Hai ibu juga enggak malu sama tetangga kalau kemarin sekarang ibu malu Pak malunya kenapa sibuk setiap ibu keluar itu tetangga-tetangga ibu-ibu yang ada di tempat sayur yang ada di warung selalu ngomongin ibu-ibu ibu-ibu tini sekarang nggak punya uang anak sakit-sakitan sedangkan suami nggak usaha segala yang ibu pakai kemarin ya perhiasan-perhiasan udah nggak ada semua orang ngomongin ibu-ibu malu Pak Hai ibu malu Hai seharusnya ibu itu jangan malu sama orang Bu ya apa adanya aja ibu juga harus keluar Pak harus beli beli beras harus beli ini segala kebutuhan kita juga harus dibeli ke warung harus keluar harus ke pasar sedangkan orang-orang yang di luar itu pada ngomongin ibu ya udahlah gini aja Bu orang-orang ngomongin apa aja udah biarin jangan didengar Bu Hai ibu juga punya kuping Pak Ibu bisa dengar apa yang yang mereka omongin Hai sedangkan keadaan kita mau seperti ini itu yang bikin ibu sedih Pak ya habis Bagaimana Bu Bapak juga nabi usaha lagi nyari kerjaan ya cuma belum ada hasilnya Bapak juga Bu pokoknya ibu sama lagi disini ya Pak Hai kau jadi ya mohon maaf saya memotong kalimat ya Bu ya Pak iya udah nggak apa-apa jadi ibu nggak dinapkahin secara Zohir beras kurang itu Pak yang kita jelasin dulu Bu maksud saya begini ibu saya dengarkan Ibu nyuruh Bapak kembali jadi dukun banyak tamu banyak duit sekarang udah nggak jadi dukun lagi nggak punya duit itu malah bagus bu Bapak udah istiqomah justru dulu dengan bapaknya bertobat nggak jadi dukun lagi itu sebuah harta yang paling berharga harta yang besar Bu tapi kondisi sekarangnya lebih parah Pak Insyaallah Bu kedepannya Rizky Ma tenang di mana-mana orang sakit aja butuh uang di mana-mana orang yang udah istiqomah bertobat di jalan Allah pasti cobaannya begini sabar Insyaallah kedepannya menemuin jalan Bu yang lebih baik lagi ada pun omongan orang bener kata Bapak udah peduli amat biarin orang mau ngomong apa Anda bisa ngomong sabar-sabar silahkan saya saya sabar nih sampai kapan selama ini Bapak seperti itu sama ngomong sabar-sabar sampai sekarang buat apa ya intinya gini Bu kita nggak usah melebar kemana-mana ya Bapaknya ya toh didoain itu biar Bapak ketemu jalan Rizky enggak perlu banyak yang penting berkah Bu udah sabar dulu aja yang penting Ibu ngedoain Bapak nah sekarang permasalahan yang kedua masalah itu masalah apa Bu sampai Ibu nekat melakukan hal ini datang kembah Wiro lagi malem-malem Ibu kan istrinya ini faktor kedua apa faktor kedua namanya istri Pak harus itu harus ada kebutuhan batinnya sedangkan bapak itu nggak bisa Pak kalau masalah itu bu jangan nyalain Bapak kan Ibu sendiri enggak mau tidur sekamar sama Bapak Bapak baru masuk aja ibu-ibu udah marah-marah sama Bapak masuk mana masuk kamar aja Ibu nggak gimana Ibu nggak marah itu yang datang itu bukan Bapak yang ketok-kotok pintu aja bukan Bapak pas ibu buka pintu yang yang enggak ada tuh bukan Bapak habis siapa itu Bu itu juga Ibu juga enggak tahu makanya kerasa Ibu takut maka Ibu tutup lagi soalnya apa itu bukan Bapak buat apa Ibu buka pintu sedangkan bukan Bapak yang datang terus yang datang itu siapa Bu kalau bukan Bapak itu kan Bapak but bukan Bapak kalau apa itu enggak ada bunyi tapi berbunuh semua Pak dari atas sampai bawah sampai kaki gimana itu yang bikin Ibu tanggung jadi yang kedua Ibu enggak dinapkahin secara batin yang tadinya sekamar sama Bapak sekarang Ibu enggak mau sekamar lagi ya karena saya takut takut karena yang masuk kamar itu tapi Bapak tapi waktu momen mohon maaf wajahnya wajah Bapak wajahnya Bapak sedangkan pas saya buka pintu awalkan saya intip Bapak pas saya buka itu semuanya berubah berubah jadi berbunuh semua warna bulunya berbulu hitam berbulu hitam itu yang bikin saya takut makanya saya tutup lagi pintunya Hai Bapak juga aneh ya ya yang tadinya istri iya mau sekamar Iya tapi nih istri ngamuk terus no ya tiba-tiba istri Bapak itu marah nggak boleh nggak boleh masuk ke kamar itu nggak boleh Hai hmm ada lagi faktor lain Bu saya mengerti perasaan Ibu ada masalah lagi selain itu namanya istri Pak harus lahir harus batin harus seimbang dengan selama ini kedua-duanya aja nggak ada jadi mendingan begini aja saya sama Roni di sini Bapak pulang kita hidup sama kita hidup bisa aja Pak nggak bisa bu maksudnya terlalu maksudnya bisa gimana Bu saya disini sama Roni Bapak bisa saya sama Bapak cerai kita pisah aja Pak istri Bapak minta cerai Bapak Ridho keberatan nggak keberatan alasannya Pak pokoknya Bapak nggak mau cerai sama istri Bapak dikenakan saya punya anak Bagaimana anak saya nggak punya Bapak jauh dari Bapak tapi Roni bisa sama Ibu Pak Iya ngerti Bapak juga bisa tapi kan Roni juga membutuhkan seorang Bapak Hai sedangkan Bapak aja nggak bisa kasih kebutuhan dia Pak ya Insyaallah Insyaallah kedepannya Bapak bisa membutuhkan sehari-hari buat sehari-hari itu bisa Insyaallah pokoknya Ibu sekarang ikut Bapak pulang saya mau pulang Pak saya sama Rupi sini Bu saya tetap mau pisah sama Bapak bu ribuan kali ibu ngomong talak ngomong cerai itu enggak akan jadi Bu Hai kenapa ya nggak bisa kan istri juga bisa Hai sekarang gini bu kita lihat konteksnya bu lihat konteksnya bu Hai ini suami bu Hai nyuruh maling gak ke ibu enggak nyuruh maling ayam enggak maling bebek enggak nyuruh jadi begal enggak enggak kan nah ibu harus nurut sama suami rukun iman Bu maaf bukannya saya ceramah nih Bu rukun iman itu ada enam bu tambahin lagi ada sembilan yang ketujuh iman sama suami dari jihad perempuan nih harus iman sama suami iman kepada orangtua iman kepada guru-guru ada sembilan tuh gitu Hai itu juga pakai koi ibu bila mana perintah suami perintah orangtua perintah guru tidak melanggar undang-undang Allah udah stop stop beningan Bapak ajak temannya pulang daripada temannya ini ceramah ibu terus di sini juga bisa pulang Bu sebelum Bapak ngajak ngajak ibu ama anak Bapak tetap mau pulang pokoknya saya harus ibu pulang sekarang juga bisa enggak bisa ibu harus pulang ama Roni Hai tubuh nurut sama suami ibu wajib nurut sama suami suami enggak nyuruh maling suami enggak nyuruh jahat Hai harus menurut saya tetap mau bisa sama Bapak ya kan bisa diselesaikan bisa diselesaikan nggak nggak mesti kayak begini Hai udahlah ibu pulang ngapain juga di rumah Mbah ini Mbah Wiro segala macem Hai saya kalau pulang bisa anak-anak saya bisa ke dokter kebutuhan saya bisa terpenuhi Hai masalah anak ibu silahkan saya punya uang spesial pun tak Iya ini juga saya sedang mengobati lagi sekarang Ibu mau ngobatin anak kemana dokter ini aja Bu sekarang ada temen Bapak ya namanya Kimmercon kita eh Bapak mau Bimertoni suruh ngobatin Roni mudah-mudahan punya dokter pas sedangkan kita nggak punya uang kita harus cari uang dulu udahlah Bu ini aja jangan ke dokter dulu sebelum kita punya uang coba aja ama Kimmercon dulu siapa tahu ada hikmahnya Roni itu bisa sembuh tapi harus ke dokter Pak udah lama ini Pak kasihan Roni Pak Bapak lihat Roni Iya Bapak juga tahu tapi keadaan Bapak lagi begini lagi punya duit harus cari uang ya gini aja deh Bu ya mohon maaf Bu saya ada sedikit uang itu nanti ibu besok bawa Roni ke dinas kesehatan terkait klinik puskesmas itu biar saya yang nanggung biayanya mudah-mudahan cukup cuman ibu pulang terus kalau saya pulang kebutuhan yang lainnya bisa ada iya kebutuhan saya juga harus ada masa saya mau memberikan kebutuhan semuanya gini aja Bu kalau ibu pulang Insya Allah Bapak mau berusaha doain sekuat tenaga Bapak nih mau berusaha supaya ada rejekinya darah jenis kalau kalau berusaha kan pasti ada rejekinya Bu pasti ada hasilnya yang penting kita berusaha Bu pokoknya ibu harus pulang sekarang ini istri Bapak udah susah dinasihatnya karena saya melihat dibalik istri Bapak ini ada sesuatu Pak terus gimana kemungkinan Mbak Wiro itu juga kalau saya nggak salah saya akan coba Rukiah dulu Pak ya iya udah bagaimana baik aja bikin enggak sewajar ini Pak ya udah dapat saya mau izin Rukiah istrinya ya iya udah ibu Pak liatroni Pak ya udah harus sembuh cepet Pak iya nanti iya bu nanti juga nanti bawa ke klinik ya nanti dibawa ke dokter klinik ibu namanya siapa jadi di di kampung ibu ini digeger lah Ibu Tini udah enggak punya harta lagi ya ya udah itu masalah itu Bu ya yang pertama udah tetangga mau ngomong apa silahkan yang penting ibu udah jangan keluar dulu ya terus kalau saya mau beli kebutuhan saya Hai yaitu nanti kita cari sama-sama lah ya bila perlu puasa dulu itu ibu itu itu saya izin merupakan Mayang Iya udah susah istri bapak ini Iya enjuh Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaika 갖ah Hai Bismillahirrahmanirrahim 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 Pak gimana Ki sebentar Pak Bang Reni enggak papa Ibu pingsan nanti juga bangun aman aman ya ntar juga bangun ntar juga ya nanti-nanti saya bangunin Ibu nggak akan bangun sebelum saya bangunin ya Bang Roni tenang aja Pak ya saya saranin Bang Roni dan istri diiket kalau udah nyampe rumah diiket ya 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 diiket yang kenceng siapin makanan jadi jangan sampai lepas Iya kalau bisa nanti kita bawa saya saya ikut saya ikut bapak nanti gini dibawa kita iket-iket di rumah lah di apa kayak tembok kayak ditihang kayak tiket karena ini ada dalam genggaman Mbah Wiroh ini ini kalau saya enggak salah Pak ya kalau saya enggak salah sepertinya di genggaman Mbah Wiroh ini apapun yang terjadi ikut Pak ya biar saya enggak lepas lagi bahaya ini kalau sampai lepas Hai bismillahirrahmanirrahim hai 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 Muhammad salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa salli murabbi fanfa'na bibau katihim wahdi inal khusna bi hurmatihi murabbi fanfa'na bi ibu kecil him wahdi inal khusna bi hurmatihim Hai butini Hai bapak iya ibu harus pulang sekarang Hai ibu ikut bapak saya bawa Roni kita pulang ibu ikut pulang sekarang ini di bawah eh Hai hasil hai 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 Pak jangan lupa Pak ya saya kawal terus nanti kita langsung ikat karena ini bahwa Wiro ini kemungkinan oke sahabat-sahabat nanti kita lanjut lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh